Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan membuat video khusus bagi para pemula, yaitu cara menggunakan multimeter digital. Dan ingat, kalian wajib memiliki kabel tambahan seperti ini, agar multimeter ini dapat digunakan secara presisi. Jadi, dalam menggunakan multimeter digital, bila kalian mengukur apapun, resistansi, tegangan, DC, tegangan AC, maupun arus, usahakan, bila kalian tidak tahu berapa besar yang akan kalian ukur, kalian gunakan di range yang terbesar, misalkan mengukur resistansi, kalian pilih di 2 MB. Bila tidak terbaca, kalian bisa pindah ke yang kecilnya. Begitu juga mengukur tegangan DC, kalian pilih dulu di 500V, sampai yang terkecil, 200V. Ini berlaku untuk semua. Oke, yang pertama, kita coba saja mengukur HFE transistor. Transistor BC547, ini kita sudah tahu tipenya NPN. Kemudian, anggap saja kita tidak tahu caranya mengukur transistor, kalian pilih ke HFE. Dimisalkan kita tidak tahu, kalian colok saja di jack untuk mengukur HFE transistor. Oke, saya nyalakan, ini sudah di HFE. Kemudian, kalian bebas, terbalik-balik, tidak masalah. Kalian coba-coba sampai terukur. Artinya, bila sudah terukur transistor itu tipenya apa, dan kaki-kakinya kita bisa tahu yang mana basis, yang mana emitter, yang mana kolektor. Oke, kita coba saja. Misalkan di sini. Kalian yakin kan? Tidak terukur, kalian pindah. Kalian cari sampai terukur. Kalian balik. Oke, tidak terukur. Ini terukur, tapi kecil tidak mungkin. Biasanya paling sedikit, 30. Oke, saya coba balik. Kalian lihat, ini yang benar. Dan di jack mengukur HFE ini ada tulisan N dan P. Ini yang menunjukkan tipe dari transistor. Karena ini pada baris N. Terlihat, karena ini terukur pada baris N, transistor ini. Maka ini tipenya NPN. Dan kaki-kakinya, karena kaki satunya sebelah sini. Jadi kaki-kakinya, CBE, kaki satu kolektor. Kaki dua basis. Kaki tiga emitter. Kalian lihat posisi transistornya, karena terbalik hasilnya. Oh ya, satu lagi yang penting. Dalam mengukur arus, semua proof yang digunakan, COM dan V, OHM dan mA ini, kecuali kalian mengukur arus di atas 200 mA. Jadi bila kalian mengukur arus di atas 200 mA, kalian harus pindah ke mode 10 mA. Dan proof yang positif, kalian pindah ke 10 mA. Jadi untuk aman ya, dalam mengukur arus DC, kalian coba di 10 mA saja. Bila sudah yakin besar arus di bawah 200 mA, bisa kalian pindah di 200 mA. Paham ya, bro? Kita lanjutkan. Oke, kita menggunakan kabel bawaannya dahulu. Kalian lihat, ada tiga buah jacknya. Semua pengukuran, menggunakan jack ini yang hitam, COM, kemudian ini yang merah, untuk mengukur tegangan, OHM, arus, yang lainnya, kecuali ini. Jadi yang positif, kalian pindah ke sini, untuk mengukur arus 10 mA. Dan jangan lupa, proofnya kalian pindah ke 10 mA. Oke, nanti saja kita coba. Kita coba dahulu lambang dioda, atau buzzer. Oke, saya pasang ini COM. Oke, kita pasang di sini. Jadi yang merah ini, pindah ke sini hanya untuk mengukur arus. Oke, kita cek dioda, atau buzzer. Jadi, di lambang dioda, atau buzzer, bila ini tersambung, atau short, akan bunyi. Kalian lihat, perhatikan. Cukup nyaring, mantap. Jadi buzzer ini, kita untuk mengecek, apa-apa yang kita ingin tahu, apakah putus, atau nyambung. Seperti ini, ini kabel nyambung, saya coba. Dia bunyi. Kemudian, untuk mengukur dioda, kalian lihat, kalian perhatikan gelangnya, ini anoda, ini katoda. jadi mengukur dioda apa saja. Ini saya contohkan dioda 10A, kalian lihat. Cara melihat meter ini, terukur, atau tidak terukur saja. Jangan kalian lihat, besaran satuannya. Misalkan ini, ini anoda, kalian perhatikan. Ini positif, ini negatif, kalau di multimeter digital. Kalau di multimeter analog, kebalikannya. Ingat, ini positif, ini negatif. ini dioda 10A, yang saya beri contoh, untuk dioda apa saja, bisa. Ini anoda, yang ada gelangnya, katoda. Oke, kita ukur. Kalian lihat, terukur namanya. Kita coba balik. Tidak terukur, artinya dioda ini bagus. Jadi, bila dua-duanya, posisinya terbalik terukur, atau dua-duanya tidak terukur, artinya diodanya rusak. Jadi, kalian perhatikan, bila katoda di positif, maka dioda tidak terukur. Bila positif meter di anoda, maka dioda akan terukur. Oke, paham ya, bro? Kemudian, bisa juga kalian mencoba LED. Sebentar. Oke, ini dioda LED. Kalian perhatikan, ini positif, ini negatif, harusnya nyala. Yang kakinya lebih panjang positif, atau anoda dioda, saya coba kalian lihat. Nyala, walaupun kecil. Kalau dibalik tidak menyala, saya balik. Tidak menyala. Saya balik lagi, menyala. Oke, paham ya, bro? Kita lanjut ke pengukuran resistansi, seperti ini, terlihat. Ini mengukur resistansi, mulai dari 2 Mega, 200 Kilo, sampai 200 Ohm. Maksudnya, kalau kita mengukur resistansi, di bawah 200 Ohm, maka kita pilih ini. Bila di bawah 2 Kilo, kita pilih ini. Dan selanjutnya, sampai 2 Mega. Bila kita mengukur resistansi, di bawah 2 Mega, kalian gunakan ini. Oke, saya coba saja yang geletak-geletak ini. Jangan ragu-ragu, bro. Ini 330, karena yang ada di pasaran 330. Kalian lihat, sebetulnya dioda dan buzzer ini, bisa mengukur resistansi juga. Tapi agar kita yakin, kita pindah. Kalian lihat, saya pindah ke 200. Tidak terbaca, karena kurang besar. Kita pindah ke 2 Kilo. Kalian lihat, 330 Ohm. Oke, kita misalkan, saya ambil saja resistor yang ada. Ini saya belum tahu. Untuk resistor, bolak-balik, tidak masalah. Tidak terukur, kita coba di 20 Kilo. Ya, ini artinya 10 Kilo. Oke, paham ya, bro? Begitu sama, sampai 2 Mega. Kemudian, kita mengukur tegangan. Ini merupakan, satuan mili, maksimum 2 Volt, maksimum 20 Volt. sampai maksimum 500 Volt. Ini tegangan DC. Lambangnya, kalian perhatikan, tegangan DC, seperti ini. Misalkan, baterai litium. Kita tahu, ini tegangan maksimum di 4,2. Jadi, kita pilih, yang paling mendekati tegangan, yang akan kita ukur. Karena ini 4,2. Jadi, kita pilih di 20 saja. Di 200 juga bisa, 500 juga bisa. Tapi, lebih enak membaca metode-nya, kalian pilih di 20. Oke, kita coba ukur. Tegangannya, 3,69. Oh ya, kalian perhatikan, enaknya digital, terbalik-balik, tidak masalah. Hanya saja, kalian lihat. Ini tegangan 3,9. Bila tegangan DC, kita mengukur terbalik. Dia ada lambang minusnya, kalian perhatikan. jadi minus 3,69. Kalian lihat minusnya di sini. Paham ya, bro? Ini belum saya lepas. Saya lepas dahulu. Stikernya. Oke, mengukur tegangan sudah. Ini mengukur tegangan AC. Kalian lihat, lambangnya. Yang 2 ini. Ini maksimum 500. Ini maksimum 200. Kalau kalian ingin mengukur tegangan AC rumah, kalian pilih di 500. Karena tegangan AC-nya, 220. Oke, kita pilih saja. Saya coba ukur. Oke, ini tegangan AC. Hati-hati. AC. Jangan lupa, kalian set di 500. Karena yang akan kita ukur. Sekitar 220. Oke, bolak-balik tidak masalah. Karena tegangan AC. Ukur. Kalian lihat. Terukur. 220. 219. Oke, saya coba balik. Oke, 220. Mantap. Kita lanjut ke yang lainnya. Oke, ini hanya 2 mode. 500 dan 200. Bila tegangan di bawah 200, kalian pilih saja ke 200. Kemudian ini untuk mengukur tegangan. Khusus mengukur tegangan AA. Saya punya tah. Oke, saya pindah dahulu. Oke, kemudian kita coba ini. Ini merupakan menentukan kualitas baterai tipe yang tegangan maksimum 1,5 volt. Seperti ini. Dan seperti ini. Ini masih bisa. Kalian lihat. Artinya, kualitasnya bagus. Jadi, tergantung jenis baterainya. Kalian lihat yang terukur. 37. Ini tergantung pengalaman bro. Saya sulit untuk menerangkan. Tapi ini yang jelek. Kalian lihat. Tidak terukur sama sekali. Saya ulang. Ini saya balik. Ada minus. Ini kalau dipegang bro. Ini sebetulnya di shot. Ini sebetulnya besarnya arus. Kalau kalian pegang baterainya ini. Waktu kita coba. Ini rada hangat. Karena ini di shot. Jadi, jangan lama-lama. Oke, paham ya bro? Kemudian kita ke mengukur arus. Oke, jadi sisanya ini untuk mengukur arus. Kalian perhatikan. Satuannya 200 micro. Di sini. Kemudian 2 mili. Di sini. 20 mili di sini. 200 mili di sini. Maksimum. Dan 10 ampere. Jadi, khusus 10 ampere. Kabelnya kalian pindah dari sini ke sini. Untuk yang lainnya. Tidak perlu dipindah. Oke, kita coba saja. Tidak usah yang kecil. Ini sama saja untuk mengukur arus. Oke, caranya mengukur arus. Ini yang banyak ditanyakan. Saya pilih di 200 mili saja. Saya beri beban ini saja. Kalian perhatikan. Ini cara mengukur arus. Yang mana saja. Terbalik-balik. Tidak masalah. Satu ke beban. Saya lilit saja. Dan saya jekit. Oke. Ini meter. Ini sudah saya on-kan. Sudah. Oh, belum. Oh, sudah. Ini satu beban saja. Karena saya ingin mencoba di bawah 200 mili. Yang lainnya sama. Ini hanya satu aneh saja. Jadi saya menggunakan tegangan 1,2 volt. Agar harusnya di bawah 200 mili. Oke. Ini meter positifnya. Kemudian. Oke. Kemudian bebannya saya pasang negatif saja. Positif juga boleh. Tergantung bebannya. Karena ini bolak-balik tidak masalah. Oke. Kalian perhatikan. Ini sudah saya on-kan. Tegangan 1,2. Kita lihat besar arus. Arusnya di bawah 200 mili. Kalian lihat. 144 mili. Oke. Saya coba balik. Kalian lihat. Ini ada tanda negatifnya. Kita coba balik. Catunya. Yang negatif saya pasang di meter. Yang positif saya pasang di depan. Oke. Saya pasang. Tidak ada tanda negatif. Ini maksudnya. Jadi. Bila tidak ada tanda negatif pada meter dalam mengukur arus. Artinya arus mengalir dari positif. Ke beban. Ke meter positif. Baru ke meter negatif. Kemudian. Ke beban negatif. Ke. Supply. Negatif. Paham ya bro. Saya coba matikan. Dia pasti akan 0. Saya nyalakan kembali. Oke. Terakhir. Kenapa kita harus menggunakan kabel yang bagus. Yang di awal video sudah saya katakan. Kita coba saja. Oke. Akan saya coba mengukur arus. Ini meter negatif. Ke beban. Ini saya set di 10 ampere. Kabelnya kalian pindah ke sini. Meter negatif ke beban. Positif meter ke catu. Beban satunya lagi ke catu. Jadi ini positif catu. Negatif catu. Saya ke satunya lagi. Oke. Saya pasang. Kalian lihat arusnya. Saya nyalakan. Ingat yang saya nyalakan ini. 350. Saya nyalakan lagi. Kalian perhatikan. 680. Oke. Kemudian akan saya coba kabel yang kalian harus wajib beli. Bila menggunakan multimeter murah. Seperti ini. Ini juga terlalu panjang. Yang bagus hanya setengah meter saja. Oke bro. Kalian perhatikan hasilnya. Saya matikan dahulu. Kemudian ini saya ganti kabelnya. Oke. Saya pasang di 10 ampere. Kalian perhatikan. Saya pasang saja kebalik-kebalik. Tidak masalah. Sebilikin ini karena masih baru. Sudah. Kalian perhatikan. Saya pasang di sini. Saya nyalakan. Saya nyalakan lagi. Kalian lihat bedanya. Pasti lebih besar dengan menggunakan kabel ini. Karena kabel aslinya multimeter murah memang jelek. Jadi walaupun ini masih 700 mili sudah mulai drop dari pengalaman saya. Jadi kalau mengukur di atas 1 ampere tambah berkurang lagi. Tambah berbeda lagi range-nya. Jadi kabel multimeter murah bawaannya. Resistensinya jelek. Jadi kalian harus ganti. Agar pengukuran arus seperti multimeter mahal. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.